Pembesar kantor imigrasi Kabupaten Cianjur mengamankan 3 orang warga negara asal Nigeria karena tidak memiliki izin tinggal tetap. Ketiganya diamankan di sebuah vila di kawasan wisata Cipanas Puncak. Tiga warga negara asing asal Nigeria ini tidak bisa berkutik saat petugas dari kantor imigrasi Kabupaten Cianjur menggerebeknya di sebuah vila di kawasan objek wisata di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Usai mendapat laporan warga, petugas mengikuti ketiganya yang mengaku sebagai wisatawan yang sedang berlibur di kawasan Cipanas, Cianjur. Saat diamankan, ketiganya tidak bisa memberikan dokumen keimigrasi yang izin tinggal tetap kepada petugas. Setelah diperiksa diimigrasi Bandara Soekarno-Hatta dan ketiga warga negara Nigeria ini langsung dideportasi. Menurut Kepala Kantor Imigrasi Cianjur, selama akhir Desember tahun 2022 ini sudah ada 12 WNA yang diamankan kantor imigrasi Cianjur dan telah dideportasi karena telah melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Kedua belas WNA termasuk tiga warga negara Nigeria tersebut tidak memiliki dokumen izin tinggal tetap. Bentuk dari kantor imigrasi agar mereka cerah untuk melakukan kesalahan atau pelanggaran dari Undang-Undang Imigrasi tentang Undang-Undang Imigrasi ini. Nah memang tindakan administrasi keimigrasian ini atau kita sebut TAK biasanya itu meliputi juga pendeportasian dan pencekalan. Jadi dia akan dicekal selama waktu tertentu. Sementara itu libur tahun baru ini kantor imigrasi Cianjur saat ini fokus di tempat-tempat wisata di wilayah Cianjur untuk mengawasi para wisatawan yang tidak memiliki dokumen keimigrasian.